Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Yuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Choo Sing Yun dalam anime Spirit Sword Sofrake. Selamat menyaksikan. Mulai dari kebutuhan klan iblis. White Beard mengerutkan kening dan berkata, agak menarik. Anda membicarakannya dengan cermat, menganggup kepalanya, Zhu Heng Yu memilah pikirannya, dan kemudian dia mengajukan pertanyaan lagi. Jangan mempertimbangkan ide-ide domba iblis. Tidak perlu mempertimbangkan semua hubungan antara kedua komunitas. Hanya memikirkan dan mempertimbangkan dari kebutuhan klan sapi setan, apa sebenarnya yang dibutuhkan klan sapi setan. Menghadapi pertanyaan Zhu Heng Yu, sekelompok jenderal dari Demon Kettle berbisik dan berdiskusi sebentar. Segera, semua pendapat dan saran dikumpulkan dan dibawa ke jenggot putih. Zhu Heng Yu sudah mengerti. Tiga kaisar iblis dari klan setan sapi sedang mundur keras. Karena itu, jenggot putih ini adalah yang memiliki kekuatan dan prestise paling tinggi di bawah tiga kaisar. Ketika tiga kaisar pergi, suku setan lembu dikepalai oleh White Beard. Di bawah tatapan Zhu Heng Yu, White Beard dengan datar berkata, apa yang dibutuhkan klan sapi iblis sekarang adalah keselamatan laut. Mengangguk sambil tersenyum, Zhu Heng Yu berkata, jika cahaya berbicara tentang laut, itu masih terlalu umum, mari kita jatuhkan. Keamanan wilayah laut adalah untuk mengatakan bahwa itu adalah hak untuk mengendalikan laut. Tetapi jika Anda ingin memiliki hak untuk mengendalikan laut, Anda tidak dapat melakukannya tanpa kebutuhan dari tiga wilayah utama. Yang pertama adalah memiliki kapal perang yang kuat yang dapat melintasi laut. Yang kedua adalah memiliki tentara laut yang kuat yang dapat menyeberangi laut dan mendominasi laut. Yang ketiga adalah memiliki pembangunan berkelanjutan, kemajuan berkelanjutan, dan terus-menerus menciptakan galangan kapal baru yang lebih kuat. Mendengar kata-kata Zhu Heng Yu, janggut putih segera mengerutkan kening. Menatap secara mendalam pada Zhu Heng Yu, White Beard berkata, apakah Anda memiliki makna untuk mengatakan ini sekarang? Apakah Anda tidak menolak ketiga item ini dari awal? Aku ingat, kamu memberitahu kami secara pribadi bahwa ide-ide ini naif. Melihat Bai Huai sambil tersenyum, Zhu Heng Yu berkata, pada saat ini, sejak itu, saya berani mengatakan bahwa secara alami ada cara untuk membantu Anda mencapainya. Melihat Zhu Heng Yu dengan rasa ingin tahu, White Beard berkata dengan gembira, Anda membicarakannya, apa yang akan Anda lakukan, dan dengan cara apa kita mencapai tujuan awal kita. Melihat sekeliling selama seminggu, Zhu Heng Yu menyatakan dengan senyum. Terus terang, apa yang dibutuhkan klan iblis sebenarnya adalah galangan kapal yang maju secara teknologi, kapal perang yang sangat kuat, dan seorang prajurit angkatan laut yang kuat. Belenggu terbesar sekarang adalah bahwa karakteristik rasial suku setan lembu ditakdirkan untuk sulit dikembangkan dalam tiga aspek ini. Tapi itu tidak masalah. Tidak ada galangan kapal canggih untuk suku Mon Yu, Zhu Heng Yu dapat membantu mereka membangun galangan kapal. Sapi setan tidak memiliki kapal perang yang sangat kuat. Zhu Heng Yu dapat membantu mereka menghasilkan kapal perang yang sangat kuat. Demon Bulls tidak memiliki personil angkatan laut yang kuat, dan Zhu Heng Yu memberi mereka personil angkatan laut yang kuat. Zhu Heng Yu memberi mereka apa yang diinginkan klan iblis. Mendengar kata-kata Zhu Heng Yu, seluruh ruang pertemuan tiba-tiba menjadi kacau. Semua banteng klan sapi setan berbisik di telinga mereka. Jika semua yang dikatakan Zhu Heng Yu benar-benar dapat diwujudkan, maka klan iblis benar-benar dapat menebus semua kekurangannya. Gembira, Whitebeard menggigil dan berteriak, saya ingin tahu, siapa yang memiliki kepemilikan galangan kapal. Zhu Heng Yu berkata, ini terkait dengan keamanan militer klan sapi setan, dan tentu saja milik klan sapi setan. Mendengar kata-kata Zhu Heng Yu, mata Whitebeard semakin melebar. Dengan suara gemetar, Whitebeard terus bertanya, standar teknis apa yang bisa dipenuhi oleh galangan kapal. Zhu Heng Yu dengan tegas mengatakan, Galangan kapal yang saya berikan kepada Anda setidaknya secara teknis di depan galangan kapal yang berafiliasi dengan Departemen Militer Moyang selama lebih dari 10 tahun. Lebih dari 100 tahun di depan galangan kapal Yao Su. Mendengar kata-kata Zhu Heng Yu, jeritan yang sangat bising terdengar lagi di ruang pertemuan. Whitebeard berdiri dengan kasar. Menggigil dengan janggut putih, janggut putih berteriak, jadi, kapal perang yang diproduksi oleh galangan kapal. Tidak menunggu Bai Huo menyelesaikan pertanyaan, Zhu Heng Yu melambaikan tangannya dengan datar teknologi terkemuka dan produksi kapal perang secara alami 10 tahun lebih maju dari kapal perang klan Moyang dan 100 tahun kapal perang klan Iblis. Sambil menghela napas, Whitebeard berkata, sumber bidak angkatan laut, bagaimana rencanamu? Menghadapi pertanyaan ketiga Bai Bai, Zhu Heng Yu berkata tanpa ragu, saya akan memilih sejumlah besar anak-anak klan Moyang di bawah usia 10 untuk Anda, dan memberikannya kepada Anda untuk pelatihan pribadi untuk melatih mereka untuk menjadi super angkatan laut. Adapun apakah mereka akan setia kepada klan Iblis di masa depan, apakah mereka bersedia dilahirkan dan mati untuk klan Iblis, dan bersumpah untuk membela klan Iblis Hai Jiang, aku tidak bisa menjamin ini. Mendengar kata-kata Zhu Heng Yu, janggut putih itu mendonga dengan tajam dan tertawa. Melihat dengan bangga pada Zhu Heng Yu, Whitebeard berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini. Jika kamu memberi saya sekelompok anak-anak Iblis domba berusia 10 tahun, kita bisa melatih angkatan laut elit setelah 100 tahun. Mendengar janggut putih, semua orang mengangguk. Jika Zhu Heng Yu benar-benar memberi mereka sejumlah besar anak jenius berusia 10 tahun. Kalian semua di sini benar-benar yakin bahwa anak-anak ini akan dilatih untuk menjadi pion paling loyal. Jika mereka tidak memiliki keterampilan ini, maka mereka bahkan tidak bisa duduk di ruang pertemuan ini. Sangat bagus. Melihat Zhu Heng Yu dengan penuh semangat, Whitebeard berteriak, sekarang, saya hanya punya satu pertanyaan. Melihat dalam pada Zhu Heng Yu, Bai Beard berkata, saya sekarang ingin tahu, mengapa Anda memberi kami banyak teknologi dan bakat. Yang paling dibesar-besarkan adalah galangan kapal yang dijanjikan Zhu Heng Yu, serta teknologi pembuatan kapal dan pengrajin pembuatan kapal. Bahkan lebih dari 10 tahun di depan tentara Iblis. Menghadapi masalah janggut putih, Zhu Heng Yu mengangkat bahu tak berdaya. Menatap Whitebeard, Zhu Heng Yu berkata, apakah Anda mengatakan itu dalam 2 atau 3 tahun terakhir, apakah Anda tidak pernah mencoba untuk menyelidiki saya? Mendengar kata-kata Zhu Heng Yu, Whitebeard tidak bisa menahan senyum canggung. Berbicara tentang penyelidikan, pada kenyataannya, klan Iblis pasti telah menyelidiki. Namun, resume Zhu Heng Yu relatif sederhana. Setelah melirik sekilas, dia membuangnya. Tidak ada yang mengerti dan mempelajarinya secara mendalam. Melihat rasa malu semua orang, Zhu Heng Yu berkata, Yah, cukup. Bingmo Heavy Industry, sekarang ini adalah perusahaan swasta yang menjadi milik saya. Ice Magic Heavy Industry. Mendengar kata-kata Zhu Heng Yu, semua orang di ruangan itu bingung. Jelas, mereka tidak tahu banyak tentang Ice Demon Heavy Industry. Bahkan, nama Bingmo Heavy Industry, mereka telah melihat dari informasi Zhu Heng Yu. Tapi tidak ada yang menganggapnya serius. Bagaimanapun, Bingmo Heavy Industry haruslah sebuah pabrik yang dibuat oleh Raja Iblis tertentu. Iblis, apa yang layak untuk perhatian dan penelitian Anda? Melihat wajah semua orang yang bingung, Zhu Heng Yu tidak bisa membantu menggelengkan kepalanya. Melihat semua orang tanpa daya, Zhu Heng Yu berkata, jika industri asetan berat belum mendengar, maka semua orang harus tahu Kaisar Setan Swan Bing. Kaisar Siluman Swan Bing. Mendengar nama itu, Whitebeard segera melebarkan matanya dan berteriak, kamu omong kosong. Jika kamu bahkan tidak tahu Kaisar Setan Swan Bing, apakah itu masih Iblis? Pada saat itu, balap Iblis dibawa ke pulau-pulau Laututara, dan tidak ada jalan kembali. Menghadapi tekanan langkah demi langkah pasukan klan Iblis, klan Iblis dalam bahaya dihancurkan setiap saat. Pada saat ini, Swan Bing Mu Huang lahir. Dia meneliti kapal perang lapis baja tak terkalahkan pada waktu itu dan melatih angkatan laut yang tak terkalahkan. Di bawah komando Swan Bing Mu Huang akhirnya ia mengusir pasukan Iblis dari laut. Kalau bukan karena kelahiran Kaisar Setan Swan Bing, yang memenangkan kesempatan bernafas untuk ras setan. Mungkin, Demon Rache sudah mati. Karena itu, sebagai anggota dari Demon Rache, seseorang tidak boleh tahu Kaisar Swan Bing Demon. Melihat janggut putih, dan di ruang pertemuan, mata hormat sekelompok banteng Iblis. Zhu Heng Yu merentangkan tangannya dan berkata, industri berat setan S itu adalah industri Swan Bing Mu Huang. Kapal lapis baja yang kamu tahu dibuat dan dibangun oleh Ice Demon Heavy Industry. Apa? Mendengar kata-kata Zhu Heng Yu, semua orang terganggu. Lelucon apa? Ternyata Ice Demon Heavy Industry ternyata adalah penemuan, desain, dan konstruksi kapal lapis baja. Tapi, melihat Zhu Heng Yu dengan curiga, White Beard berkata, bukankah, dibawah komando Swan Bing Mu Huang, bukankah ada raja industri berat? Sejauh yang aku tahu, sebagian besar kapal lapis baja dari tentara domba Iblis diproduksi oleh Ice King Heavy Industry. Suara berjanggut putih itu baru saja jatuh, dan seekor banteng Iblis di sebelahnya mengangguk setuju, ya, kau tidak membodohi kita. Anda tahu, Qin Seng adalah Swan Bing Mu Huang. Bagaimana mungkin galangan kapal dengan namanya bernama Ice Demon? Generasi Kaisar Iblis Industri dengan namanya ternyata adalah nama Raja Iblis, apakah ini tidak bodoh? Mendengar jenggot putih, Zhu Heng Yu tidak bisa menahan tawa. Melihat sekeliling selama seminggu, Zhu Heng Yu berkata, Anda hanya tahu bahwa Qin Seng adalah Kaisar Setan Swan Bing, tetapi apakah Anda mengatakan bahwa ia adalah Kaisar Iblis ketika ia dilahirkan? Sebenarnya, Qin Seng dapat menjadi Iblis Kaisar, tetapi telah mengalami banyak kesulitan. Bahkan jika dia terpilih sebagai Kaisar Iblis pada akhirnya, suaranya sebenarnya hanya tiga lebih banyak daripada Infernal Demon King. Pemilihan lebih dari 300 Raja Iblis dipimpin oleh hanya tiga suara pada akhirnya, yang cukup untuk menunjukkan betapa sulitnya posisi Qin Seng. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, apa yang diandalkan Qin Seng Mu Huang untuk menjadi Iblis? Menghadapi masalah Zhu Heng Yu, semua orang menutup mulut mereka. Mengapa Qin Seng mengalahkan Raja Iblis penyucian dan menjadi Kaisar Iblis? Dengan hanya sedikit berpikir, semua orang sampai pada jawabannya. Jelas, Qin Seng mengandalkan kapal perang lapis baja dan angkatan lautnya yang tak terkalahkan. Dengan kata lain, jauh sebelum Qin Seng menjadi Kaisar Iblis, dia telah membangun kapal perang lapis baja dan membentuk angkatan laut yang tak terkalahkan. Pada saat itu, Qin Seng hanya Raja Iblis, bukan Kaisar Iblis. Karena itu, kapal perang lapis baja pertama yang dirancang dan dibangun di tempat pertama tidak boleh disebut Kaisar Iblis. Kalau tidak, itu adalah dosa besar kesombongan. Dengan cara ini, desain dan konstruksi kapal perang lapis baja benar-benar hanya Ice Demon Heavy Industry, bukan Ice King Heavy Industry. Hanya saja, dengan ragu memandang Zhu Heng Yu, dan Whitebeard dengan cemas berkata, ya, Ice Demon Heavy Industry telah bungkam selama bertahun-tahun, dapatkah teknologi pemotongan, pengerjaan, dan standar mereka tetap mengikuti perkembangan zaman. Menghadapi pertanyaan Whitebeard, Zhu Heng Yu hanya ingin memutar matanya. Tetapi jelas, pada saat ini, ini jelas tidak pada tempatnya. Melihat dengan teliti pada Whitebeard, Zhu Heng Yu berkata, teknologi, keahlian, dan standar industri Ice Demon Heavy, saya tidak ingin mengatakan lebih banyak karena tidak perlu untuk itu. Dari sudut pandang saya, masalah Anda sendiri adalah penghinaan terbesar bagi industri berat bingmo. Dengan bangga meluruskan dadanya, Zhu Heng Yu berkata, ingin membandingkan teknologi, pengerjaan, dan standar dengan industri berat bingmo, apakah cocok. Menghadapi kata-kata Zhu Heng Yu, semua kepala militer klan iblis terpana. Apakah pria ini terlalu gila atau terlalu bangga? Mungkinkah dikatakan bahwa bahkan galangan kapal kerajaan pasukan domba iblis tidak layak dibandingkan dengan Ice Demon Heavy Industry? Melihat mata semua orang yang tertegun, Zhu Heng Yu berkata, saya tidak akan mengatakan lebih banyak, saya hanya bisa menjamin bahwa teknologi, bakat, dan pengerjaan pembuatan kapal yang saya berikan kepada Anda setidaknya 10 tahun di depan tentara iblis. Adapun hal-hal lain, aku tidak akan mengatakan lebih, dan kamu tidak perlu bertanya lebih banyak. Ini, mendengar kata-kata Zhu Heng Yu, semua raja dari tentara klan iblis tahu. Hal ini sudah melibatkan rahasia inti Zhu Heng Yu. Meskipun mereka penasaran, Zhu Heng Yu tidak mungkin menjawab. Makna Zhu Heng Yu telah diungkapkan dengan jelas. Mereka tidak membutuhkan teknologi, bakat, dan tingkat dan tingkat keahlian pembuatan kapal. Satu-satunya hal yang Zhu Heng Yu bisa jamin adalah bahwa semua yang dia sediakan untuk klan iblis akan setidaknya 10 tahun di depan tentara iblis. Memimpin klan iblis itu setinggi 100 tahun. Adapun segala sesuatu tentang industri berat bingmo, itu milik rahasia inti Zhu Heng Yu, dan dia tidak akan pernah mengungkapkan apapun. Pikirkan baik-baik, semua orang merasa lega segera. Selama Zhu Heng Yu dapat membangun galangan kapal canggih untuk mereka, dan menyediakan teknologi dan bakat pendukung untuk memastikan bahwa itu dapat menghasilkan kapal perang lapis baja yang sangat kuat. Kemudian berikan cukup jumlah anak jenius dari klan domba ajaib untuk klan sapi ajaib. Bahaya tersembunyi dari chatkins iblis pada dasarnya telah dihilangkan sepenuhnya. Bahkan suatu hari, klan domba iblis dihancurkan. Demon klan juga bisa bertarung melawan demon klan dengan angkatan lautnya yang kuat. Tidak akan mudah untuk menyerahkan kekuatan laut kepada klan iblis. Hari berikutnya, para gangster militer berbisik dan berdiskusi. Setelah seharian berdiskusi dan meneliti. Akhirnya, pada pagi hari berikutnya, Whitebeard menyatakan posisinya atas nama Departemen Militer Klan Demon Bull dan bersedia untuk mencapai kemitraan strategis dengan Zhu Heng Yu. Alasan mengapa itu sangat bahagia dan sederhana juga sangat sederhana. Komitmen serupa hanya dapat diperoleh melalui kerjasama dengan Zhu Heng Yu. Jika Anda melewati Zhu Heng Yu dan langsung pergi ke markas besar tentara domba iblis. Tidak mungkin bagi orang lain untuk menyediakan teknologi pembuatan dan pengerjaan kapal yang telah memimpin pasukan klan moyang selama lebih dari 10 tahun. Saya ingin bertanya, klan domba iblis tidak memiliki klannya sendiri. Bagaimana bisa diberikan kepada klan iblis? Apa yang dapat disediakan oleh suku domba iblis untuk suku sapi iblis pada dasarnya berada di belakang teknologi pembuatan kapal dan kerajinan suku domba iblis selama lebih dari 100 tahun. Selain itu, ingin membiarkan klan domba iblis memilih pion mereka secara gratis. Untuk membangun galangan kapal bagi mereka, sediakan semua teknologi dan bakat. Perbuatan baik yang serupa, Departemen Tentara Domba Iblis tidak akan pernah melakukannya. Lagi pula, jika Anda benar-benar memuaskan klan iblis, maka klan iblis benar-benar tidak membutuhkan domba iblis. Melihat klan iblis benar-benar berjanji untuk bekerjasama, Zhu Heng Yu tidak terburu-buru untuk menandatangani perjanjian kerjasama. Meskipun Zhu Heng Yu sekarang memenuhi semua kebutuhan klan sapi setan, klan sapi setan hanya diperoleh secara sepihak selama seluruh proses kerjasama. Jadi selanjutnya, giliran Zhu Heng Yu yang bertanya. Jika klan sapi setan tidak dapat memenuhi persyaratan Zhu Heng Yu, Zhu Heng Yu tidak akan secara sepihak melayani klan sapi setan. Namun, dalam menanggapi permintaan Zhu Heng Yu, Departemen Militer Demon Bull klan sebenarnya telah siap secara mental. Keluarga iblis memiliki tujuan besar dan tidak takut pada pembukaan besar Zhu Heng Yu. Selama keamanan maritim klan iblis dijamin, bahkan jika harganya tinggi, itu pasti sepadan. Berbicara relatif, apa yang klan iblis telah kehilangan adalah terbatas. Semua yang Zhu Heng Yu buat tidak bisa ditolak oleh klan iblis. Sekalipun biayanya banyak, itu harus diperoleh. Namun, meski dikatakan siap secara psikologis. Tetapi ketika semua orang tenang, Zhu Heng Yu hendak membuka persyaratannya. Para gangster dari Demon Bull klan masih gugup. Lagi pula, tidak ada yang tahu seberapa besar nafsu makan Zhu Heng Yu. Tidak ada yang tahu harga seperti apa yang akan ditawarkan Zhu Heng Yu. Zhu Heng Yu tidak bisa membantu tetapi menunjukkan senyum ketika dia melihat pria besar klan sapi setan di bawah wajah gugup. Alasan mengapa Zhu Heng Yu begitu murah hati telah membantu klan sapi setan untuk menyelesaikan hampir semua cacat. Itu karena persyaratannya untuk klan sapi setan juga sangat besar. Jika Zhu Heng Yu tidak menunjukkan ketulusan, dia tidak bisa mengesankan klan sapi iblis sepenuhnya. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi klan iblis untuk menyetujui permintaan Zhu Heng Yu. Melihat sekeliling selama seminggu, tatapan Zhu Heng Yu menyapu wajah setiap banteng iblis. Setelah memilah idenya, Zhu Heng Yu berdeham dan menyatakan, Saya telah membayar banyak untuk kerja sama ini. Meskipun, apa yang saya bayar mungkin bukan uang. Tetapi pada kenyataannya, apa yang saya bayar adalah hal yang paling berharga yang tidak dapat dibeli dengan uang. Yang paling penting adalah, semua yang saya bayar. Anda dapat sepenuhnya melengkapi kekurangan dan cacat klan iblis. Engg, mendengar kata-kata Zhu Heng Yu, semua banteng dari klan iblis mengangguk. Memang, Zhu Heng Yu telah menyelesaikan semua yang dibutuhkan klan sapi setan. Zhu Heng Yu membantu mereka membangun galangan kapal. Bahkan bengkel, dengan staff teknis. Bersama dengan teknologi, kahlian, dan banyak kondisi lainnya, Zhu Heng Yu membantu mereka membangun. Selain itu, galangan kapal yang baru dibangun sepenuhnya dimiliki oleh klan sapi setan. Ini benar-benar di bawah yurisdiksi klan sapi setan dan memiliki yurisdiksi penuh. Apakah tidak ada pion angkatan laut atas? Zhu Heng Yu akan membantu mereka dengan cermat memilih beberapa anak domba iblis yang berbakat. Dengan benih ini, klan iblis secara alami dapat melatih mereka menjadi pasukan elit. Dan, keturunan dari biji ini terus bertambah banyak. Ini akan terus menyediakan sejumlah besar prajurit angkatan laut untuk klan lembu iblis. Adapun kapal perang yang kuat, tak usah dikatakan lagi. Dengan galangan kapal, dengan pengrajin teknis top, dengan set lengkap teknologi pembuatan dan pengerjaan kapal. Apakah Anda takut tidak dapat membangun kapal perang yang sangat kuat? Ada galangan kapal, kapal perang, seorang prajurit angkatan laut, dan bahkan sumber pasukan. Dengan cara ini, klan sapi setan memiliki seluruh rantai industrinya sendiri. Setelah rantai industri ini berhasil dibangun, klan iblis tidak akan lagi memiliki kekhawatiran di laut. Karena itu, agar benar-benar mendapatkan segala yang dijanjikan oleh Zhu Heng Yu. Klan iblis tidak keberatan dan membayar mahal. Melihat sekeliling selama seminggu, Zhu Heng Yu berkata, saya tidak punya banyak permintaan, ada tiga total. Apa, mendengar kata-kata Zhu Heng Yu, semua orang segera dengan bersemangat membuka matanya. Ketika mereka ingin datang, jika hanya ada tiga syarat, maka walaupun masing-masing keras tidak begitu menakutkan. Tiba-tiba, lebih dari 300 bos klan iblis semuanya menatap Zhu Heng Yu. Di bawah perhatian semua orang, Zhu Heng Yu mengangkat jari telunjuk kanannya. Yang pertama, klan setan oks harus memberi Zhu Heng Yu pasukan 3 juta setan oks. Dalam pasukan 3 juta banteng sihir, pangkat tubuh iblis harus mencapai 60. Apa, 3 juta pasukan? Begitu kata-kata Zhu Heng Yu jatuh, seluruh ruang konferensi benar-benar kacau. Benar-benar lelucon. Pasukan 3 juta hingga 60 mayat, apakah anak ini bercanda denganku? Seluruh klan serigala setan menambahkan hingga hanya 3 juta pasukan reguler. Tetapi sekarang, segera setelah Zhu Heng Yu berbicara, dia meminta pasukan 3 juta sapi iblis. Ini bukan lagi mulut singa. Ini hanya kata dari mulut ke mulut. Melihat kerumunan mengamuk dari suku sapi setan, Zhu Heng Yu perlahan-lahan berdiri dan berkata dengan keras, tolong diam, bagaimanapun, tolong dengarkan aku untuk mengatakan semuanya dengan baik. Saya meneriakannya 3 kali berturut-turut, dan akhirnya, semua iblis jantan, semua tenang. Seperti Zhu Heng Yu katakan, tidak peduli seberapa besar permintaannya, dia harus selalu diberi kesempatan untuk menyelesaikan apa yang ingin dia katakan dan mengekspresikan maksud dari ekspresi itu. Segera ketenangan kembali ke ruang pertemuan lagi. Zhu Heng Yu berkata, sejauh yang saya tahu, ada lebih dari 30 juta tentara klan iblis, apakah data ini benar? Whitebeard berkata, ya, kami memiliki begitu banyak tentara, tapi, Anda ingin turun sepersepuluh dari pasukan yang berdiri jika Anda turun, jelas. Sebelum Janggut Putih selesai berbicara, Zhu Heng Yu memotongnya dengan datar. Aku tidak mengatakannya, aku hanya mengatakan bahwa kamu menyediakan pasukan besar. Adapun kepemilikan tentara, tentu saja, itu masih klan iblis. Di antara kata-kata itu, Zhu Heng Yu berhenti sedikit, memberi semua orang sedikit waktu untuk berpikir. Mendengar kata-kata Zhu Heng Yu, bos besar pasukan klan sapi iblis itu kosong. Apa maksudmu? Zhu Heng Yu berarti, selama mereka mengirim 3 juta pasukan, membantunya tinggal di kota. Tetapi sebagai hasilnya, apakah harga ini terlalu rendah? Jika hanya 3 juta tentara yang dikirim untuk membantu Zhu Heng Yu mempertahankan kota, semuanya akan dipertukarkan. Penjualan itu bukan masalah keuntungan besar. Ini hanya bebas biaya dan menguntungkan. Tetapi semua orang tahu bahwa ini jelas bukan masalahnya. Bahkan jika Zhu Heng Yu bodoh, tidak mungkin membuat permintaan seperti itu. Setelah beberapa diskusi, semua orang akhirnya diam. Zhu Heng Yu berkata, oke, karena semua orang diam, maka dengarkan aku untuk menguraikan persyaratan spesifik dari permintaan pertamaku. Kepemilikan 3 juta pasukan ini masih dimiliki oleh klan sapi setan. Zhu Heng Yu tidak membutuhkan kepemilikan pasukan ini, hanya komando 3 juta pasukan ini. Terus terang, Zhu Heng Yu membutuhkan 3 juta pasukan ini untuk membantunya mempertahankan kota dan membantunya melawan pasukan iblis yang menginjakan kaki di pulau itu. 3 juta pasukan ini harus dijamin. Bahkan jika 1 juta dari mereka terbunuh dalam pertempuran, Demon Crow harus segera menambahkan 1 juta. Kapan saja, 3 juta pasukan ini harus penuh. Mendengarkan kata-kata Zhu Heng Yu, semua bos dari Departemen Militer Demon Bull Klan berbisik lagi. Jelas, Zhu Heng Yu tidak ingin menggelapkan peon dari klan sapi setan. Bahkan, dia hanya ingin menggunakan kekuatan klan Oks-Oks melalui kerja sama ini. Perang bukan permainan anak-anak. Setelah perang dimulai, itu pasti akan membunuh orang. Namun, peon yang dikirim oleh suku sapi setan pastilah menderita banyak korban. Akibatnya, para taipan militer klan iblis banteng harus bertindak hati-hati. Zhu Heng Yu tidak khawatir tentang ekspresi serius dari kakak laki-laki yang melihat tentara iblis. Meskipun klan iblis memiliki 30 juta pasukan tetap, menurut pendapatku, itu sebenarnya tidak lebih dari seorang prajurit yang belum menjalani baptisan perang. Di antara kata-kata itu, ekspresi Zhu Heng Yu serius dan Shen Leng berkata, elite sejati tidak dilatih di rumah, tetapi di medan perang, melalui pertempuran berdarah, terbunuh. Mendengar kata-kata Zhu Heng Yu, semua gangster di tempat kejadian mengangkat kepala dan memandang Zhu Heng Yu. Mata semua orang bersinar terang. Jelas, Zhu Heng Yu tidak bisa menyangkal kalimat ini. Tidak hanya mereka tidak akan menyangkalnya, tetapi mereka akan menerima begitu saja. Baik itu biksu sipil atau tentara di kam militer. Mengandalkan pintu tertutup untuk berlatih hampir tidak pernah bisa menjadi master. Master sejati semuanya terbunuh dalam ribuan pertempuran. Lihatlah sekeliling selama seminggu. Zhu Heng Yu berkata, siapa di antara Anda yang duduk di rumah setiap hari dan berlatih keras memiliki identitas dan status Anda saat ini, ada di sana. Dalam menghadapi penyelidikan Zhu Heng Yu, semua bos departemen militer klan iblis klan duduk diam di sana. Tidak ada yang berbicara. Zhu Heng Yu berkata lagi, apakah Anda menjadi gangster jika Anda duduk di rumah dan berlatih keras? Jika demikian, silakan berdiri. Dalam kata-kata Zhu Heng Yu, adegan itu sunyi, dan tidak ada yang berdiri. Setelah keheningan yang lama, Whitebeard akhirnya berkata ini adalah kebenaran yang telah diverifikasi oleh jutaan orang, jadi tidak perlu untuk mengatakan lebih banyak. Anda dapat melanjutkan. Menganggup kepalanya, Zhu Heng Yu melanjutkan, tidak ada ujian di medan perang, tidak ada baptisan perang, tidak ada pengembaraan di garis hidup dan mati. Tidak ada prajurit yang berdarah, atau membiarkan orang lain berdarah, prajurit yang luar biasa. Meskipun klan iblis memiliki 30 juta pasukan yang berdiri, tetapi siapa yang dapat memberitahu saya berapa dari 30 juta pasukan yang berdiri ini benar-benar pejuang. Menghadapi pertanyaan Zhu Heng Yu, ada keheningan di seluruh departemen militer, dan tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Pasukan sapi setan memang besar. Jumlahnya mencapai 30 juta. Tetapi penarikan yang sebenarnya, yang disebut elite, saya khawatir tidak sampai 3 juta. Dalam keheningan, suara Zhu Heng Yu berdering lagi. Anda dapat merawat prajurit Anda dan tidak ingin mereka terbunuh atau terluka. Saya bisa memahaminya. Meskipun identitas dan status Zhu Heng Yu jauh lebih rendah daripada yang hadir, tetapi di bawah komando Zhu Heng Yu, ada ratusan ribu pasukan. Pikirkan baik-baik, tanpa baptisan perang, tanpa mengalami hidup dan mati, tanpa mengalami medan perang secara pribadi, sungguh prajurit. Sekarang klan iblis berada di era damai, tidak ada masalah dengan segalanya. Namun, setelah domba iblis digulingkan, maka bagian depan prajurit klan iblis terikat untuk langsung menekan laut demon. Pada saat itu, apakah klan iblis menggunakan bidak seperti itu untuk bertarung melawan klan iblis? Suara keras Zhu Heng Yu bergema di ruang konferensi. Selain suara Zhu Heng Yu, seluruh ruang konferensi sunyi. Lebih dari 300 banteng iblis di markas militer, tetapi mereka bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Ya, jika klan iblis dihancurkan hari ini. Jika pasukan klan iblis akan ditekan ke wilayah klan iblis besok, mungkinkah mereka mengambil prajurit seperti itu untuk bertarung melawan klan iblis? Pasukan besar ras iblis, tetapi veteran yang telah berjuang selama ribuan tahun. Bisakah para prajurit klan iblis yang belum mengalami perang, dan belum melihat darah, benar-benar dapat bertarung melawan pasukan klan iblis yang kuat? Dalam keheningan, Whitebeard menganggup dengan penuh semangat dan berkata kepada Zhu Heng Yu, kamu benar, kita tidak bisa khawatir tentang kematian dan cedera dari pion, jadi kami menolak untuk mengirim mereka ke medan perang. Kata-kata Whitebeard baru saja jatuh, dan ada janggut besar di sampingnya. Tetapi janggut panjang dan gelap dari klan sapi setan berkata, ya, tanpa ujian darah dan api, kita tidak akan pernah bisa menjadi elit, dan kita harus membuat perubahan. Dikatakan dengan baik. Mendengar kata-kata Blackbeard, Zhu Heng Yu tiba-tiba tersenyum. Aku memiliki medan perang, kamu dapat mengirim prajuritmu kapan saja ke garis depan, yaitu, ke pulauan dan kotaku, untuk menjalani ujian darah dan api, untuk mengalami pertarungan antara hidup dan mati. Meskipun, dalam proses ini, harus ada banyak kematian dan cedera. Tapi apa yang tetap akan tumbuh dari telur rekrutmen menjadi prajurit elit? Hanya pion seperti itu yang bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Seperti pepatah lama, tentara baik-baik saja tidak terlalu banyak. Bukankah lebih baik jika pasukan klan sapi setan dapat mencapai denda dan lebih banyak lagi melalui pertempuran konstan? Mendengar kata-kata Zhu Heng Yu, semua bos markas militer Demon Bull klan menganggup. Meskipun ada sejumlah besar pasukan yang berdiri dari klan iblis, di mata kepala klan sapi iblis ini, mereka sama sekali tidak dapat dipercaya atau layak untuk diandalkan. Tidak ada cara untuk membentuk kekuatan tempur yang terlalu kuat. Jika mereka dapat dikirim ke garis depan, mereka akan dipromosikan menjadi prajurit elit di bawah penyempurnaan perang. Itu benar-benar bukan hal yang lebih baik. Meskipun pasti akan ada banyak kematian dan cedera, suku sapi setan memiliki populasi kecil tetapi populasi besar. Sekelompok orang mati, cukup pilih satu kelompok. Secara keseluruhan, 30 juta pasukan markas besar klan iblis tidak kurang. Lagi pula 30 juta pasukan ini, tetapi masing-masing berasal dari tiga kaisar iblis klan sapi iblis. Setiap iblis kaisar memiliki pasukan sendiri 10 juta iblis bulls. Misi banteng iblis di lapangan adalah untuk memilih tentara dan melatih mereka untuk menjadi elit. Di masa lalu, kakak laki-laki dari Departemen Militer Klan Setan sangat ingin mencari pelatihan tempur yang sebenarnya, tetapi mereka tidak bisa mendapatkannya. Sekarang Zhu Heng Yu telah mengirim kesempatan kepada mereka secara gratis, mengapa ia harus menolak. Meskipun kematian dan cedera tidak bisa dihindari, bagaimana kita bisa melatih prajurit yang baik tanpa sekarat atau terluka. Tidak mengalami tes darah dan api. Jangan mengasah hidup dan mati Anda. Saya tidak pernah bisa melatih guru elit. Di antara pemikiran, Whitebeard dan Blackbeard bertukar beberapa pendapat. Setelah itu, Whitebeard mengangkat kepalanya dan berkata dengan serius kepada Zhu Heng Yu, permintaan pertama Anda, kami setuju secara prinsip, Anda dapat mengatakan permintaan kedua Anda. Apa, apakah kamu setuju? Melihat ekspresi kaget Zhu Heng Yu, Whitebeard tidak bisa menahan tawa. Faktanya, selama Zhu Heng Yu tidak ingin memperoleh kepemilikan dari tentara klan Ox Ox, kondisi lain mudah untuk dibicarakan. Berbicara tentang fundamental, klan iblis adalah musuh bersama klan iblis dan klan iblis. Memerangi klan iblis ini adalah kewajiban klan iblis. Selain itu, peon dari klan iblis sapi memang harus mengalami pengerasan perang. Tidak mungkin untuk melatih guru yang benar-benar elit hanya dengan tinggal di halaman sekolah. Zhu Heng Yu bingung ketika dia melihat senyum di wajah kakak-kakak sapi setan. Dalam pandangan Zhu Heng Yu, masih banyak istilah dan aturan yang perlu dinegosiasikan berulang kali. Seperti biaya militer, seperti pensiun, seperti transportasi tentara. Bagi Zhu Heng Yu, tidak terlalu sulit untuk meminjam 3 juta pasukan. Kesulitan sebenarnya terletak pada biaya yang terkait dengan 3 juta pasukan ini. Ini kepala besarnya. Belum lagi, pensiun para prajurit yang tewas dalam pertempuran adalah aset besar. Pensiun macam apa yang harus dibayarkan untuk seorang pejuang yang telah meninggal karena tubuh 60 segmen. Jika pertempuran menewaskan 18 ribu orang, berapa Zhu Heng Yu akan membayar. Jika Anda benar-benar mati untuk 180 ribu, Zhu Heng Yu bahkan khawatir bahwa ia akan ditarik keluar karena besarnya jumlah pensiun, dan bahkan mungkin bangkrut. Di sela-sela pikirannya, Zhu Heng Yu berkata dengan jujur, saya pikir artikel pertama ini, ada banyak istilah dan aturan yang harus dibahas dengan hati-hati. Misalnya, gaji, pensiun, dan dari 3 juta pasukan ini. Hentikan itu. Sebelum Zhu Heng Yu selesai berbicara, janggut hitam memotongnya dengan lambayan tangannya. Sambil mengerutkan kening, Blackbeard berkata, kau baru saja mengatakan bahwa kepemilikan 3 juta tentara masihlah klan iblis kita, apakah seperti ini? Ya, yang aku inginkan adalah perintah dari medan perang. Begitu aku meninggalkan garis depan dan kembali ke klan sapi setanmu, aku tidak akan bertanggung jawab atasku, Zhu Heng Yu mengangguk. Mengangguk-angguk, Blackbeard melanjutkan, kami akan selalu menjaga 3 juta pasukan di garis depan, tetapi kami akan terus memutarnya. Menatap Zhu Heng Yu, Blackbeard berkata, karena legion ini adalah suku sapi iblis kami, mengapa kami meminta Anda membayar biaya militer dan pensiun? Menghadapi pertanyaan janggut hitam, Zhu Heng Yu benar-benar terdiam. Sebagai imbalan untuk balapan lain, negosiasi semacam ini dengan kepentingan besar harus didasarkan pada alasan. Jika Anda tidak dapat membayar, Anda tidak akan pernah membayar. Tapi aku tidak pernah berpikir bahwa klan sapi setan harus membayar sendiri. Orang-orang tidak mengizinkan Zhu Heng Yu membayar. Prajurit saya secara alami memakan gaji saya. Prajurit saya, pensiun secara alami akan dibayar oleh saya. Ini adalah ketekunan dari pasukan iblis. Tapi, Zhu Heng Yu hanya memahaminya sejenak. Siapapun yang makan makanan dan siapapun yang mengambil tarif akan memberikan hidupnya. Ini adalah rantai kesadaran potensial yang dibentuk oleh klan iblis untuk waktu yang lama. Sebelum menjadi klan sapi setan, mereka sebenarnya adalah anggota klan barbar. Sebagai ras netral, barbar adalah tentara bayaran terbaik. Siapapun yang memberi mereka uang, mereka akan menerima pekerjaan itu dan menjual hidup mereka untuk mereka. Karena itu, bahkan jika Zhu Heng Yu ingin membayarnya, klan banteng iblis tidak akan mengizinkannya membayar. Kalau tidak, siapakah pasukan ini? Tentu saja, Zhu Heng Yu tidak bodoh, bagaimana mungkin dia ingin menghabiskan uang ini? Uang itu benar-benar berbicara, bukan itu yang bisa ditahan Zhu Heng Yu. Jangan melihat bisnis besar Zhu Heng Yu, sepertinya sangat kaya. Tetapi 3 juta pasukan ini, gaji satu bulan, sudah cukup untuk diminum Zhu Heng Yu. Tentara adalah pekerjaan berisiko tinggi. Karena tingkat bahaya yang tinggi, gajinya secara alami lebih tinggi. Selain itu, yang dibutuhkan Zhu Heng Yu adalah pejuang sejati dengan peringkat lebih dari 60. Akibatnya, gaji dan pensiunnya bahkan lebih tinggi. Untungnya, Zhu Heng Yu sekarang tidak perlu repot menghitung. Karena klan sapi setan tidak mengizinkan Zhu Heng Yu menghabiskan uangnya. Bagi klan iblis lembu, pentingnya memastikan kemurnian tentara jauh lebih besar daripada uang. Setelah semua, klan sapi setan berasal dari klan barbar. Karakternya sederhana dan jujur. Untuk keuntungannya, klan iblis tidak pernah terlalu peduli. Jika tidak cukup kaya, siapa yang bisa membangun pasukan berdiri puluhan juta? Awalnya, Zhu Heng Yu siap untuk dieksploitasi oleh klan iblis. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa orang tidak akan membutuhkannya. Semua biaya dari Demon Ox Army sepenuhnya menjadi tanggung jawab klan Ox Ox. Ini termasuk lebih dari gaji militer dan pensiun. Bahkan pakaian, makanan, tempat tinggal, senjata, baju besi, dan konsumsi sehari-hari, klan iblis semuanya termasuk. Namun relatif, klan iblis juga membuat tuntutannya sendiri. Zhu Heng Yu hanya memiliki komando perang selama 3 juta pasukan iblis bulls ini. Selain itu, suku Demon Ox hanya bertanggung jawab untuk mempertahankan kota dan melakukan pertempuran lapangan dengan musuh di luar kota. Selama pertempuran, Zhu Heng Yu dapat mengeluarkan perintah tempur. Tapi kekuatan memerintah khusus masih di tangan jenderal klan iblis. Misalnya, Zhu Heng Yu menuntut agar pasukan klan iblis meninggalkan kota dan terlibat dalam pertempuran lapangan dengan pasukan klan iblis. Namun, sebenarnya perintah tentara keluar kota untuk bertarung melawan pasukan iblis tetapi jenderal dan komandan iblis. Zhu Heng Yu hanya bisa memberi perintah, tetapi tidak memiliki perintah yang sebenarnya. Selain itu, begitu wilayah klan sapi setan menerita invasi oleh musuh asing dan situasinya sangat parah. Klan sapi setan akan memiliki hak untuk menarik 3 juta tentara setan sapi. Dalam menghadapi serangkaian kondisi yang dikeluarkan oleh klan iblis, Zhu Heng Yu menerima semua. Untuk Zhu Heng Yu, yang dia butuhkan adalah 3 juta pasukan klan iblis untuk membantunya tinggal di kota. Selama kota itu tidak ditangkap, Zhu Heng Yu dapat memerintahkan pasukan, menyerang kota dan merampas tanah sepanjang jalan, dan memulihkan tanah yang hilang dari klan moyang. Selama mereka dapat membantu Zhu Heng Yu menjaga pulau-pulau dan kota, siapapun yang menginginkan perintah akan membutuhkannya. Selain itu, bahkan jika pihak lain benar-benar ingin Zhu Heng Yu memerintah, Zhu Heng Yu tidak bisa memerintah sama sekali. Bahkan jika Zhu Heng Yu dilahirkan dengan 3 kepala dan 6 tangan, dia tidak bisa mengelola 3 juta pasukan pada saat yang sama. Bahkan jika pengiriman sedang dalam manajemen. Tetapi di bawah komando Zhu Heng Yu, bagaimana bisa seorang jeneral yang pandai mempertahankan kota dan pandai bertarung di lapangan. Selain itu, di antara komandan di bawah komando Zhu Heng Yu, para jeneral yang tahu suku setan lembur relatif sedikit. Karena itu, karena pihak lain bersedia untuk mengelola, dan memberikan jeneral senior dan komandan gratis. Zhu Heng Yu itu tentu saja menikmati keberhasilannya. Awalnya, persyaratan kedua Zhu Heng Yu adalah bahwa klan sapi setan harus dilengkapi dengan tidak kurang dari 300 master setan dan 30 raja iblis untuk 3 juta tentara. Tetapi sekarang tampaknya persyaratan kedua ini tidak perlu disebutkan sama sekali. Suku setan Oks menawarkan semuanya secara sukarela dan tidak perlu Zhu Heng Yu untuk mengkhawatirkannya, dia juga tidak perlu memintanya. Jelas, dari sudut pandang klan sapi setan, bukan hanya prajurit yang perlu meredam perang. Bahkan para jeneral dan komandan suku iblis lembu perlu melangkah ke medan perang dan menjalani ujian darah dan api. Oleh karena itu, suku sapi setan yang sederhana dan jujur sama sekali tidak berguna untuk Zhu Heng Yu. Sukarelawan untuk memberinya 3 juta pasukan, dan dilengkapi dengan 30 ahli sihir, dan 300 jeneral ajaib. Tiga persyaratan yang awalnya diusulkan Zhu Heng Yu dipenuhi dalam dua. Ini membuat Zhu Heng Yu, yang sudah siap untuk negosiasi keras, sangat tidak nyaman. Bagaimana bisa ada negosiasi seperti itu? Bukankah negosiasi nyata membutuhkan perbandingan? Sekarang bagus, Zhu Heng Yu hanya menyebutkan permulaan, dan suku sapi setan memiliki otak memberikan banyak hadiah. Jelas, klan sapi setan tidak memiliki pertempuran besar selama puluhan juta tahun. Setelah puluhan juta tahun istirahat dan pemulihan, suku setan lembu benar-benar terlalu kaya. Cukup kaya, selama mereka benar-benar dapat membantu mereka melatih pion dan jeneral mereka, membantu mereka memperbaiki pertempuran mereka. Mereka dapat sepenuhnya mengabaikan atau bahkan mengabaikan pertimbangan ekonomi. Segera, di bawah perintah Janggut Putih, juru tulis klan iblis menyusun garis besar kerjasama pertama. Meskipun untuk saat ini, ini hanya garis besar, pasti akan direvisi di masa depan. Namun secara besar-besaran, ruang lingkup dan arah tidak akan berubah. Dengan senang hati menyingkirkan garis besar pertama, Zhu Heng Yu le bahkan tidak bisa menutup mulutnya. Suku sapi setan ini sangat murah hati dan murah hati. Di permukaan, meskipun Zhu Heng Yu hanya meminta 3 juta pasukan. Tetapi pada kenyataannya, ini benar-benar bukan hanya 3 juta tentara. Bahkan jika 3 juta tewas dalam pertempuran, klan iblis juga akan menambah pasukan mereka menjadi 3 juta dalam waktu singkat. Zhu Heng Yu berkata dengan sangat jelas. Garis besar pertama juga sangat jelas. 3 juta pasukan ini akan selalu mematuhi perintah militer Zhu Heng Yu. Zhu Heng Yu secara permanen membuat kekurangan terbesar untuk klan sapi setan. Maka suku sapi setan secara alami bersedia mengirim pasukan besar secara permanen untuk mendukung Zhu Heng Yu. Untuk klan sapi setan, mereka pada dasarnya menganggap sisi Zhu Heng Yu sebagai kamp pelatihan untuk rekrut. Orang yang direkrut ingin melihat darah kemudian mengirimkannya ke Zhu Heng Yu. Selain Zhu Heng Yu, untuk saat ini, mereka benar-benar tidak dapat menemukan tempat yang lebih cocok. Tentu saja, garis besar kerjasama tidak permanen. Setiap 300 tahun, garis besar kerjasama ini harus disusun kembali. Jika tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, dan tidak ada aplikasi tertulis, garis besar akan secara otomatis berlanjut selama 100 tahun lagi. Jika ada pihak yang mengajukan keberatan, kedua pihak bernegosiasi untuk menyelesaikannya. Setelah menandatangani garis besar pertama, selanjutnya, semua anggota suku iblis banteng duduk lagi dan menunggu Zhu Heng Yu mengatakan kondisi kedua. Zhu Heng Yu tidak menunda-nunda, dan langsung mengusulkan kondisi kedua. Awalnya, kondisi kedua Zhu Heng Yu adalah untuk melengkapi iblis dan iblis. Namun, karena klan sapi setan tidak menunggu dia menyebutkannya, dia mengambil inisiatif untuk menebusnya, jadi Zhu Heng Yu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Jadi selanjutnya, Zhu Heng Yu mengubah permintaan ketiga asli menjadi permintaan kedua. Melihat sekeliling selama seminggu, Zhu Heng Yu berkata, persyaratan kedua adalah untuk berharap bahwa klan sapi setan akan dapat membuka perdagangan logam curah kepada saya, memungkinkan saya untuk menggunakan batu energi ajaib atau bahan lain dalam pertukaran untuk sejumlah besar baja untuk membangun kapal perang. Jika tidak ada cukup logam, aku tidak bisa membangun kapal perang dalam jumlah banyak. Tanpa jumlah kapal perang yang memadai, bagaimana cara mengangkut 3 juta pasukan klan iblis ke garis depan. Bahkan jika itu dikirim secara bertahap dan berkelompok, apa yang digunakan tentara suku sapi iblis untuk transportasi. Untuk mengangkut prajurit klan iblis dengan aman, Zhu Heng Yu harus membangun sejumlah besar kapal perang. Pembentukan armada super oleh sejumlah besar kapal perang adalah satu-satunya cara untuk berlari di seluruh dunia. Mendengar kata-kata Zhu Heng Yu, lelaki besar berjanggut hitam itu mengangkat tangan kanannya dan dengan tegas berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang kapal perang. Selama galangan kapal kita dibangun, kita dapat memproduksi dan membangun diri kita sendiri. Zhu Heng Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, menjelaskan dengan sabar. Meskipun dikatakan, Zhu Heng Yu berjanji untuk membantu setan gagak untuk membangun galangan kapal dan menyediakan teknologi yang sesuai keahlian dan sekelompok teknisi. Tetapi jelas bahwa ini bukan tugas yang mudah. Dalam 10 atau 8 tahun, galangan ini tidak dapat dibangun sama sekali. Selain itu, bahkan jika 10 atau 8 tahun telah berlalu dan galangan kapal dibangun, hasilnya pasti tidak akan langsung tersedia. Di antara pidato, Zhu Heng Yu berhenti sebentar, lalu berkata kepada Janggut Hitam, Anda mungkin tidak tahu banyak tentang industri pembuatan kapal, tetapi Anda tentu tahu sesuatu di tempat, dapatkah Anda mengangkat tangan. Mendengar kata-kata Zhu Heng Yu, beberapa orang dalam kelompok di tentara di bawah mimbar mengangkat tangan. Menghadapi adegan ini, Zhu Heng Yu dengan santai memerintahkan gangster militer, jika Anda tahu industri pembuatan kapal, maka Anda tahu berapa lama galangan kapal untuk membangun kapal raksasa kapal perang. Dihadapkan dengan pertanyaan Zhu Heng Yu, komandan militer tersenyum malu, dan kemudian berkata, untuk saat ini, kita tidak bisa membangun kapal perang raksasa untuk klan sapi setan. Bahkan, kita bahkan tidak bisa membangun kapal dagang raksasa. Semua orang di ruang rapat memerah pada kata-kata kepala militer. Industri pembuatan kapal dari klan iblis benar-benar tali rami tahu tidak bisa menahannya. Zhu Heng Yu berkata, jika kapal perang raksasa tidak dapat dibangun, bisakah kapal perang besar selalu dibangun? Dengan wajah memerah, suku iblis banteng bermarkas, berkata dengan malu, ya, kita tidak bisa membangun kapal perang. Kita dapat membangun kapal dagang besar pada saat ini, dan kinerja sangat buruk. Oke, dengan tidak berdaya mengangkat bahunya, Zhu Heng Yu berkata, dalam hal kapal dagang besar, berapa lama galangan kapal Anda untuk membangun kapal? Kali ini, pihak lain menjawab dengan sangat tegas, tiga tahun. Dibutuhkan tiga tahun untuk membangun kapal dagang besar. Mendengar ini, Zhu Heng Yu menganggup puas, dan memberi isyarat kepada panglima perang klan iblis untuk duduk. Selanjutnya, Zhu Heng Yu melihat sekeliling selama seminggu dan berkata dengan keras, butuh tiga tahun untuk galangan kapal dengan puluhan ribu orang untuk membangun kapal dagang besar. Begitu cepatnya konstruksi. Mendengarkan kata-kata Zhu Heng Yu, semua orang terdiam. Melihat rasa malu semua orang, Zhu Heng Yu berkata, sebenarnya, tidak perlu bertanya lagi, saya memiliki pemahaman yang sangat rincin tentang industri pembuatan kapal klan iblis Anda. Galangan kapal terbesar dari klan sapi setan memiliki lebih dari 10 ribu karyawan. Dibutuhkan tiga tahun untuk membangun kapal dagang besar. Meskipun semua orang berpikir bahwa sapi iblis itu kuat dan kuat, memotong kayu dan membuat perahu kayu, bukankah seharusnya itu sangat cepat? Namun, ini bukan masalahnya. Pembuatan kapal adalah tugas teknis, dan tidak cepat untuk dibangun dengan kekuatan besar. Jika Anda membangun kapal yang tidak cukup presisi dan cukup ketat, begitu air masuk, mudah bocor. Dapat dikatakan bahwa kapal yang dibangun oleh klan sapi setan tidak selalu dapat menyelesaikan masalah kebocoran air. Pria dari Departemen Militer Suku Sapi Iblis baru saja mengatakan bahwa kinerja kapal dagang tidak baik, pada kenyataannya, itu karena kebocoran air. Zhu Heng Yu berkata dengan suara dalam, semua orang berpikir bahwa hanya perlu tiga tahun untuk membangun kapal dagang besar. Jadi, berapa lama untuk membangun kapal perang super raksasa? Mendengar kata-kata Zhu Heng Yu, semua bos sapi iblis membisu. Panjang kapal dagang besar kurang dari 100 meter. Tinggi dan lebar lambung tidak terlalu besar. Kapal perang super raksasa benar-benar berbeda. Panjangnya hanya tiga atau empat ratus meter. Berdiri di pelabuhan itu seperti bukit. Setiap orang di sini telah melakukan perjalanan ke seluruh dunia dan telah melihat dunia. Semua orang tahu seberapa besar dan menakjubkan kapal perang raksasa itu. Dibandingkan dengan kapal perang super raksasa, yang disebut kapal dagang besar tidak kecil. Tapi pikirkan itu. Jika kapal dagang kecil perlu tiga tahun untuk membangun. Jadi berapa lama untuk kapal perang super lebih dari 300 meter menyerupai sebuah bukit. Meskipun, pada pemikiran klan sapi setan juga dapat membangun kapal perang mereka sendiri, semua panglima perang klan sapi senyum-tersenyum dan tersenyum, senang menutup mulut mereka. Tapi pikirkan baik-baik, Zhu Heng Yu berjanji untuk membantu mereka membangun galangan kapal dan menyediakan teknologi, kerajinan, gambar desain, dan tenaga teknis. Tapi apa yang Zhu Heng Yu dapat berikan tidak lebih dari galangan kapal. Apalagi jumlah tenaga teknis yang disediakan oleh Zhu Heng Yu tentu tidak akan terlalu banyak. Staff teknis yang disediakan oleh Zhu Heng Yu dapat membentuk tim teknis untuk mengelola galangan kapal. Bisa dikatakan, apa yang Zhu Heng Yu dapat berikan kepada mereka hanyalah untuk membantu mereka meletakkan fondasi. Adapun masa depan industri pembuatan kapal klan sapi setan, masih tergantung pada klan sapi setan untuk mengembangkan diri. Dengan kata lain, Zhu Heng Yu dapat memungkinkan setan sapi memiliki teknologi pembuatan kapal canggih. Tapi tidak ada cara untuk membiarkan seluruh industri pembuatan kapal klan iblis lepas landas. Jika Anda ingin sepenuhnya memenuhi kebutuhan klan sapi setan untuk kapal perang, itu bukan orang tertentu, kekuatan tertentu dapat melakukannya. Sederhananya, selama iblis domba klan dilebur ke dalam klan iblis, itu dapat memenuhi permintaan klan iblis untuk kapal perang. Tapi ini jelas tidak mungkin. Bukan karena Zhu Heng Yu tidak membantu, tetapi dia tidak memiliki kemampuan yang begitu besar, atau hak yang hebat. Memikirkan hal ini, semua kepala militer tampaknya dituangkan ke dalam kepala dengan sepanci air dingin dan sepenuhnya tenang. Meskipun Zhu Heng Yu dapat membantu mereka memiliki kemampuan untuk membangun kapal perang, hasil dari galangan kapal baru tentu tidak akan memenuhi permintaan iblis untuk kapal perang. Mengandalkan galangan kapal saja, apakah akan dibangun sampai tahun monyet? Dibutuhkan 3 tahun untuk membangun kapal komersial besar. Jadi jika itu kapal perang super raksasa, dan itu masih kapal lapis baja, itu bukan 10 tahun atau 8 tahun. Dihitung dalam 10 tahun, berapa lama bagi klan iblis untuk membangun armada super? Semua orang yang hadir di sini adalah kakak laki-laki dari klan banteng iblis. Bahkan jika Anda tidak tahu banyak tentang kapal perang, Anda tidak tahu apa-apa tentang itu. Anda tahu, sebuah kapal perang memiliki masa kerja 100 tahun. 100 tahun kemudian, kapal perang ini pada dasarnya dihilangkan. Garis ajaib dan rune pada kapal perang pada dasarnya akan gagal satu demi satu. Terlebih lagi, logam di setiap titik kapal perang mulai kelelahan. Terutama kayu di kapal perang kayu sudah mulai membusuk retak dan tidak dapat digunakan. Bahkan jika kapal perang ini permanen, mereka tidak akan pernah rusak. Namun 100 tahun kemudian, pengembangan industri pembuatan kapal tidak tahu sejauh mana perkembangannya. Anda masih mengemudikan kapal perang 100 tahun yang lalu. Bagaimana Anda menghadapi kapal perang generasi paling maju dan terbaru? Karena itu, galangan kapal hanya dapat membangun dan memelihara armada kecil 10 kapal perang paling banyak. Setiap 10 tahun kapal perang super raksasa dibangun. Armada kecil dibentuk dalam 100 tahun. Kemudian, pada dasarnya, kapal perang lama terus diganti, dan kapal perang baru dibangun untuk mempertahankan armada kecil ini selalu mempertahankan efektivitas tempur super. Namun, suku barbar yang besar, apakah armada kecil ini cukup untuk menjaga laut? Tidak, tidak, tidak. Ini jelas tidak cukup, perbedaannya terlalu jauh. Meskipun klan sapi setan sendiri dengan penuh semangat dapat mengembangkan industri pembuatan kapal, pada kenyataannya, gagasan ini tidak realistis. Industri pembuatan kapal membutuhkan sejumlah besar talenta terkemuka. Bakat yang serupa tidak dapat dipupuk oleh klan setan oks. Ini tidak sama dengan bidak. Jika yang hilang adalah angkatan laut, maka selama Zhu Heng Yu memberi mereka sekelompok pemuda berbakat dari klan moyang. Suku setan oks dapat melatih sekelompok prajurit angkatan laut terbaik. Tetapi industri pembuatan kapal membutuhkan talenta terbaik. Bahkan jika klan iblis ingin melatih, mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan itu. Alasan mengapa klan moyang memiliki begitu banyak bakat industri adalah karena sistem pendidikan klan moyang dapat melatih sejumlah besar bakat terbaik untuk klan moyang setiap tahun. Dengan penambahan talenta ini, klan moyang dapat mempertahankan lebih dari 3.000 galangan kapal pada saat yang sama. Setiap 10 tahun, klan iblis dapat membangun lebih dari 3.000 kapal perang baru untuk membentuk armada 30 kapal yang tak terkalahkan. Di sisi lain, klan sapi setan tampaknya tidak memiliki kemampuan ini. Bahkan jika mereka diberi sejumlah besar jenius setan domba, mereka tidak bisa melatih mereka untuk menjadi tulang punggung teknis dan elit dalam industri pembuatan kapal. The Demon Oaks klan dapat melatih prajurit dengan kekuatan pertempuran super. Tapi itu tidak bisa mengolah tulang punggung teknis dan elit. Ini adalah kelemahan alami yang ditentukan oleh karakteristik ras, dan tidak ada cara untuk menebusnya. Diam sejenak, jenggot putih sapi iblis membuat keputusan dan sementara mengesampingkan kondisi kedua yang diusulkan oleh Zhu Heng Yu. Yang ini melibatkan terlalu banyak, klan iblis perlu waktu lama untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan sebelum mereka dapat membuat keputusan akhir. Jadi selanjutnya, Anda dapat melewati yang kedua dan langsung ke yang ketiga. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya, bisa stand by di channel ini. Terima kasih. Terima kasih.